Karena mereka tingginya itu, negeri mereka ada yang ketinggiannya 5.000 Di atas penunggah yang tahu Nah, itu kan dingin Dan udaranya seris Orang perlu doping Dopingnya doping alami Punyalah itu daun kokam Nah, orang yang suka dagar Lalu nyambut-nyambut diolah jadi kokain Sebelumnya ketika saya ditanya Kalau Tuhan menciptakan semuanya ini baik Oh, pokoknya menciptakan kokain Tuhan menciptakan kokam Baik Hanya karena ada yang mau cari cua lebih banyak Campurlah Kasih ubat-ubatan apa, nggak tahu saya Lalu jadi Ini 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 saudara Kita dari Politya Ada komunitas sahaja-sahaja disana Rintisannya dari Soekarno Jadi Lawasan kita Misunaris Itu siap menutus disana Karena dulu Pak Terbertir Itu kan mengutus pertama kali misunarisnya Ke Bransir Masa ini Kalau kita masih buka Tugas Luar lebih nggak mau Saya malu lah Saya malu Ke rumah Lalu Kertamban disana Selama hampir 12 tahun Tetap senang dan tetap siap Amin Amin Terus saya Karena ini Janjinya nggak ngomong Nggak ada tulisan kan Hanya saya mau coba Supaya ibunya ini ngomong gitu loh Susah Susah itu Gambar Semuanya nanti Tinggal gambar aja Dan Dan Ini di Musambik Ini para misionaris kami dari Brazil Berbukasi disana Dan Alhamdulillah sudah 2-3 tahun 2 tahun yang lalu Saya dekat Habisan Tertama Dari Musambik Musambik dimana? Nah Kami datang Lalu Musambik dimana? Afrika 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 sebelah mana? Afrika Selatan Agak timur Dekat dengan Madagaskar Madagaskar mana? Nah itu Madagaskar Ada pulau Di sampingnya Afrika Bawang kanan ya Jadi kalau Kita Punya jiwa musim Setiap Setiap Apa Orgina Di Di Peta Jadi hidup Jadi saya Sialan dulu Guru kami ketika Ngajari peta-buta Di SMP itu Tidak menarik Karena Anda Menjanjikan Besok Tak ajak Jalan-jalan Sampai sana Nah Kalau ada Ini-ini Itu Pasti menarik Ya Ada guru geografi Di sini Atau Cara mengajarin Besok Kalau ada rejeki Kamu saya ajak Jalan-jalan Perkara Enggak ada rejeki Enggak Enggak sama Kalau ada Biar Itu caranya Terus Saya Peta-buta Bali Masa Terus Menurut Kutut Dan Tidak ada Ini-ini Enggak menarik Bos Ini Bali Besok Belan depan Kita kesana Oh Langsung Buka Ini Dimana Masih Di Musabdi Jadi Ada Upaya Juga Kita Menemani Mereka Mencari Sumber Mata Air Mata Air Supaya Bisa Kepekaan kita Sebagai misionaris Sebagai religis Juga diundang Saya kemarin ketika Disampir Saya kan Di Stasi Jaraknya 70 km Dari paroki Itu stasi Jauh sekali Belum jauh Ada 110 km Dari paroki Bayangkan Paroki Di apa Saya merasa Minum Mandi Itu Nyaman Eh Kalian pakai Apa Pak 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 Mata Air Aku Tuntur Kesehatan Saya Melihat Mata Air Oh Sehat Jadi Kepekaan kita Sebagai religius Sebagai Misionaris Sudah Diasai Hati-hati Terhadap Beruang Saya mau mencari Disini Kok disini Tidak ada Terada Rambu-ramu Hati-hati Terhadap Beruang Ini Kami Ada yang Berdugas Di Norwegia Salah satu Negara Yang Punya Kutub Dan Saya Tidak ingat Apakah Ini Di bagian Tromse Keuskupan Paling Utara Di Seluruh Dunia Karena Itu Ada Ada Pusat Penelitian Apa Itu Masuk Bagian Keuskupan Tromse Jadi MSM Melayani Dari Kutub Utara Sampai Kutub Selatan Selatanya Yang mana Cile Cile Itu kan Panjang Merit Ujung Amerika Selatan Di sana Sudah ada Ini Kalau Saya dulu Di Kalimantan Saya menemukan Tanda Yang disini Tidak ada Ininya Bukan Beruang Tapi Buaya Awas Buaya Karena Di Sanatan Kalimantan Timur Dikenal Populasi Banyak Buayanya Di sana Jadi Kalau Nyebrang Karir Jembatan Hati-hati Saya Biasanya Moto-moto Baca Itu Saya Kantor Sampai Saya Saya Tidak Mau Diterkam Buaya Sampai Hati-hati Hati-hati Maksudnya Kalau keluar rumah Jangan langsung Merasa Mengiru Darasi Hati-hati Di atap Itu bisa saja Ada Hewan yang Sampai Ini Misa Di Norwegia Lihat Lihat ya Ini Pakai Begini Apa Bedanya Yang Gambar Sebelumnya Dan Sekarang Yang Mati Terakhir Apa Ada Salimnya Ada Salimnya Apalagi Yang Tidak Ada Yang Mati Tidak Ada Lilihnya Lilihnya Ini Ya betul Tidak ada Tapi Antara Gambarnya yang pertama Dan kedua Apa bedanya Orangnya Sama Oh Sorry 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 Itu bonus Siang malam Ini Semuanya Ini adalah Malam hari Ini Jam 10 Tidak ada Pialanya Lihat Pialanya Kepada Pialanya Dimasukkan Saket Karena Supaya Yesus Tidak Ini Kamu Kirani 5 derajat 20 derajat Minus Amit Anda Menudah Langsung Jadi S Amit 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 Tapi Sekali Lagi Jangan Derekam Kalau Suhunya Sudah 30 derajat Tapi Ada Kencing Jadi Es Hati-hati Itu Kata Mereka Saya Tidak Mencoba Siap Tempat Yang Susah Tapi Dari Bulan Dia Suhunya Sudah Redak Pergi Kesana Karena Nanti Kalau Sampai Mulai November Apalagi Desember Hanya Matahari Hanya Pertumul Gitu Terus Terbenang Lagi Gelapnya Hampir 24 jam Tapi Sebaliknya Kalau bulan Juni Matahari Selalu Ada Gelapnya Hanya Beberapa Saat Saja Inilah Asiknya Dari Seorang Misionalis Ya Awasannya Luas Ya Siap Menutup Dengan Ini Saja Papuan Begini Supaya Dari Tadi Nur Tidak Pulang Dekat Saja Papuan Begini Ya Oke Terakhir Habis makan Makan Senang Karena Apa Kami Mendapat Tunjungan Tiga Uskot Dari Madagaskar Apa Yang terjadi Sebelumnya Mereka Makan Makan Ini Minum Minum Gelasnya Saya Apal Gelasnya Masih Apa Saya Keteng Mencuci Kecindra Gelasnya Nisa Gelas Kristal Dikeluarkan Kalau Ada Uskot Datang Atau Natalan Atau Maska Ngamburnya Saya Jadi Pangen Saya Akhir Kena Ini Baik Sudah Habis Habis Masih Ada Waktu Tanya Jawab Berapa Menit Ini Silahkan Tanya Saya Tidak Memang Salah Lagi Masih wash Boleh 12 tahun Eropa 12 tahun Aí Selan Silahkan Sajar Lagi Mari Silahkan Luar Ya me Pertanyaannya bahwa Sebenarnya saya adalah Pemberitahuan ini Tetapi yang saya pikirkan Pertama kali adalah Bibi bahwa Kalau aku sudah berbicara Anak-anak kami yang Kota Bini punya Permasalahan psikologis Punya masalah Di luar biologis Pertanyaannya apakah bisa Yang utamanya Yang kedua adalah Ini juga omongkan dari Calor Pak Calor Seminaris yang tegak Bahwa Saat tidak diterima Jadi seminaris Alasannya apa? Biasanya apa? Karena Bibi Saya selalu pernah mendengar Dan peralaman saya sendiri Bahwa ketika saya Mendaftar seminaris Sudah ditolak Dan yang gerek-gerek Permasanya adalah Dr. Bung Apakah benar Apakah benar Keluarga Bung Artinya bahwa keluarga itu Mungkin yang Mereka katakan Tidak oke Tidak bisa masuk Seminaris Apakah itu Terima kasih Terima kasih Tidak bisa disuruh Bapak saya Saya ulang Biasanya Kamu Apa Alasan Saya disuruh Bapak saya Atau ibu saya Atau mbak saya Atau rakyat saya Apakah ini kalau memang Dia ingin masuk Karena disuruh Dipaksa Nanti Dinyalakan Pakai api Orek Sipu Itu apa Bapak pang Dajar Motivasi Kalau memang kita punya Panggilan Benih kan itu Tuhan menanam Tadi kan Gambar Tentangnya yang saya Kata Saya tampilkan di situ Benih Kalau itu pun kecil Terus disiram Bisa diharapkan Tapi kalau tidak ada Benar Tetapi Bisa jadi Dia mengatakannya Apa yang ingin Mengbuat Masuk Seminar Wah Saya Tugas Mis Dinar Dekat-dekat dengan Rokok Dekat-dekat dengan Tempat Mis Dinar Seneng rasanya Ini Kami harus Keter-keter Membahasakan Ini Ini Ada benih Mungkin Tentangnya karena Baru lulus SMP Belum langsung Seperti Seorang Menteri Penterangan Atau Menteri Apa Komunikasi Itu Tep Dibindah Lalu Terkait dengan Keluarga Yang Broker Atau Keluarga Yang punya Masalah Ini Masalah Itu Tidak Serta Merta Itu Tidak Maka kami Melihatnya Kasus Perkasus Barangkali Kasusnya Terlalu Berat Karena Seminari Mengurusi Banyak Anak Itu Bukan Tempat Terapi Kalau Terlalu Kami melihat Mas teman Terlalu Berat Kami Biasanya Mengajukan Memengarakan Supaya Diolah Dulu Atau Jangan Masuk Dulu Nanti Masuknya Bisa Setelah Setelah Tiga Tahun Kan Bisa Ada Kesempatan Setelah Lulus SMA Mungkin Dalam Perjalan Waktu Pasturnya Mendampingi Enanti Dia Sudah Siap Banyak Bahkan Yang Tidak Diterima Ketika Dulu Mendaftar Ketika Di SMP Mencoba Lagi Beberapa Diterima Saya Kira Ini Memberi Gambarannya Tidak Menjawab 100% Tapi Saya Rasa Memberi Gambarannya Bisa Itu Tidak Otomatis Bisa Tapi Kalau ada Seperti itu Silahkan Nanti Para Pangmong Ketua Lingkungan Wilayah Anak itu Mau masuk Tapi Dari Keluarga Yang Perlu Perhatian Khusus Ditukung Ditukung Kalau Ada Kunjungan Pastur Anak ini Perlu Dampingi Oh Ya Kita Dampingi Mungkin Lulus SMP Dia Sama Bisa Jika Lagi Tadi Saya Katakan Kalau Anda Keluarga Atau Lingkungan Umat Ikut Membantu Kami Sama Sama Oke Ada Lagi Ya Silahkan Terima Pertanyaan Yang Hampir Sama Apapun Itu Memang Sampas Menbuat Apa Itu Galau Bagi Saya Saya Mementara Geri Bulgandum Sempat Saya Sawan Ke Romo Benji Di Karang Kanas Waktu itu saya ada tugas kantor yang harus oman, Bapak-Ibu setempat Memang Bapak-Ibu mengatakan saat ini anak ibu tinggal bersama tiap anaknya saya rombong Akhirnya Bapak mengatakan Bapak kalau cita-cita keinginan anak Memang pun di keinginan anak sudah serahkan kata Tuhan Bapak mengatakan begitu Akhirnya solusi yang menguatkan bagi saya Anak saya ini memang senang dalam tugas penggelejah Setiap kali mendapatkan tugas meskipunan saya kanya Mama kalau ini aku ada tugas, bisa enggak? Bisa, karena begitu Lalu katanya mama mau ada antara Antara lain, bisa lain patuh Tapi kalau untuk Tuhan, nomor satu Akhirnya terus anak saya semakin semangat setiap ada tugas meskipunan Langsung memutuskan segitulah Ibu, ibu, ibu Jadi itu yang pertama saya lakukan Yang pertama adalah untuk Tuhan Terus untuk bersama Dalam keluarga yang kita serangkan pada Tuhan Dan kita terkerak Tuhan memendaki apa Begitu nyatanya Dengan besi kami keluarga berkendung Dengan anak saya yang kemarin ada penguat diterima Puji Tuhan kami sangat mendukung sekali Terima kasih Ini memberi penjelasan Ini bukan pertanyaan, bu Ini pernyataan dan sharing Terima kasih Ada yang ingin bertanya Atau mengungkapkan Mengungkapkan sharing juga boleh Para calon sister juga boleh Calon brother juga boleh Asik-asik saja kita malah membuat papi ya kan Silahkan Terima kasih Saya tidak pernah bertanya Mungkin hanya sharing saja Jadi waktu itu Anak kami itu masih SD Kebetulan Waktu itu masih magisternya Kalau tidak salah Romo Andi Ini Yang di Novice Kemudian yang di Yang di Berdianum Yang di Novice itu Sekarang Romo Provinsial Romo Semargo Waktu itu ketika Para frater itu kemudian Libur Mereka Anak-anak kami itu ditanggil Jumlahnya 7 orang Mereka nginap disini Nginap disini mereka diajari Akhirnya yang 5 Dari 7 itu Yang 5 masuk ke Seminari Marta Hidon Terus yang 3 gagal Terus yang 2 itu Saya tidak tahu sampai sekarang Apakah sudah terus lagi Semua keluar Kayaknya sudah semua keluar Saya tidak pernah cerita Dengan orang tua Karena waktu itu Mereka selesai Sekolah SMP Mereka langsung Maksudnya Nah Setunya itu menarik Karena waktu itu Mereka selain diajar Seperti frater-frater Bangun jilu sekian Kemudian berdoa Kemudian hari minggu Mereka diajar Tamasya ke Apa Gunjul Jalan kaki itu Karena dengan frater Itu yang luar biasa Waktu itu Kemudian Eranya Malisanya Roma France Itu kemudian Hilang Itu masih fraternya Frater Jajah Hanya mereka Kemudian hanya diajar Main bola saja Saya setiap Rabu Sabtu Munggu itu Selalu nantar mereka Kesini untuk Main bola Itu artinya Membuat mereka menarik Hanya saja Karena mereka SD Hingga Ketika SMP Setelah itu Mereka tertarik Nah itu yang mungkin Sebetulnya Itu tidak kalahkan lagi Supaya anak-anak ini Kemudian ada rasa Untuk Apa namanya Melanjutkan Pendidikan di Seminari Hanya saja mungkin Ada kadang-kadang Pendorongan orang tua itu Mungkin Terlalu memberi Pengertian yang keliru Mungkin anak-anak ini Kemudian Di SMP setelah lulus Mereka kemudian Lanjutkan Mungkin tidak Bosan atau apa Kemudian mereka keluar Mungkin sebetulnya Kalau misalnya mereka SMA Mungkin Arah ke situ Tapi itu juga Mungkin karena panggilan Itu hanya sharing Untuk mungkin ke depan Anak-anak ini Mungkin bisa Seminari Mungkin bisa Memperluas Agar menarik Anak-anak itu Bisa ke sini Pengaruh Walaupun yang sebatas Main bola Setiap rabu Sabtu Itu yang sangat menarik Kemudian yang kedua Tadi ada Kunjungan orang tua Kebetulan Ini guru Istri saya yang guru Muridnya Orang tua Murid Begak-begak Anak saya harus Operasi gigi Nah tadi ada orang tua Yang menarik Dia gini Saya kalau anak saya Masuk tentara Saya tidak mau Tanda tangan Tapi kalau masuk promo Saya langsung Tanda tangan Saya Wah ini bagus Makanya tadi Saya motivasi Ya ibu Era sekarang ini Mending anak ibu Itu masuk promo Daripada Kalau nanti Jadi orang itu Tidak tahu Wah itu Kacau nanti Era sekarang Tapi ibunya semangat Sehingga Tapi anak itu Masih Pas 2 Jadi Mudah-mudahan Kedepan itu Ada panggilan Untuk bisa Apa namanya Tunggu Tunggu Dan didorong Orang tua Seperti itu Saya ingat Pesan romo Di orang Mujuan waktu itu Kalau Pengen anaknya Jadi romo Itu Jangan hanya Dorongan saja Tapi Orang tuanya Harus Motivasi Juga berdoa Sehingga Ada Tuhan itu Bisa mendengar Orang tuanya Supaya Anak itu Terpanggilan Jadi Mungkin itu Jajar rumah Terima kasih Ketemu Merasa Ketarik Merasa Ketikan Itu kan Naluri Orang Bertubuh Memidulaan Melihat Wow Sosoknya Begitu Saya Milih MSN Saya Jadi seperti ini Karena Saya lahir Langsung Ketemu dengan Frater-frater MSN Karena Saya lahir Misalnya orang Barca yang saya Di Jogja Mereka lahir Mereka Ngedir Rokmawa Wahyu Yang ada di sini Ketika saya SD Dia Jadi Frater Keliling Di kampung kami Waktu itu Selama setahun Sekolah minggu Ulangan Bahasanya Tidak di hari minggu Tapi waktu itu Saya Haris Masa Menarik Menarik Sekali Melihat Sosok Mereka Menyenangkan Sekali Bahwa Selalu Sudah Datang Laku Lebih Lupa Dari Gereja Bukan Katolik Jadi Koleksi Lagunya Banyak Dan Menyenangkan Perjumpaan Itu sangat penting Bahkan Dari Survei Saya Saya 2019 Awal Sebelum Covid Ada Survei Yang Membuat Orang Tertarik Atau Tentang Panggilan Secara Eskisi Tidak Mesti Dari Keluarga Tapi Dari Sosok Pasturnya Apalah Ada Kenalan Suster Atau Romo Yang Sampai Mengatakan Tertarik Betul Mesti Melihat Sosok Tinggurnya Lalu Selain Itu LinkedIn Tadi Dikkatkan Kalau Bisa Dibuka Ya LinkedIn Sini Ada LinkedIn N Juga Seperti Itu Tapi Hanya Anak Tidak Dengan Ibunya Ini khusus Ya Maka Saya Rasa Ini Alternatif Jadi Tidak Hanya Anak Bisa Bisa Orang Tuanya Sudah Tari Silahkan Mas Siaga Mari Pas Kelas Tidak 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 Yaitu Tidak Tidak Salam Tidak Kamu Tidak 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 Beberapa Waktu Itu Kemasa Saya Masih Tidak 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 Ada Berapa Harga Pertarikan untuk masuk menjadi romo Itu tuh romo dan suster ya Kalau bir itu ya romo dan suster Itu anak-anak itu tuh Mengidolakan Kita yang ngomong lagi aja ya Mengidolakan satu orang romo Jadi disitu sempat saya pertemukan sama Bido Minta pendampingan Dan dalam perjalanan dari Bia sampai akhir itu sempat ditanyain Masih pengen jadi Romanda? Masih Tapi pemimpinannya Lalu bertahun jadi berubah Nanti setelah lulus SMP saja Terus kemudian Setelah SMP nanti selalu lulus SMP Ternyata Karena kesibukan Para romo akhirnya kan Pendampingannya jadi berkurang Kemudian mungkin Kalau orang tua saya kurang banyak Jadi Orang tua mereka itu Ya itu Mohon Saran Misalnya Misalnya Yang ketemu sama Terus berapa Mungkin Nantinya Sudah ketemu anak Atau Apa ya Keinginan itu Ada Pendampingan Pendampingan itu tuh Sebaiknya Lari kemana Terus kemudian Karena memang kita tidak bisa memasakan Dikenakan anak Sampai kemaja Akhirnya berubah Karena Seperti Romo tadi Mengenal Alam jenis Atau Seperti Barisan Romo sampaikan Bahwa Mengidulakan Romo Terus Ada yang menarik Nah Itu untuk Kedepannya Mempertahankan Atau memang tidak bisa Atau memang bisa diupayakan Karena Sedikit Kemungkinan Ya entah itu kecil Mungkin kecil sekali Mereka-mereka itu Punya hiat Itu Untuk Menyampingi Mereka-mereka itu Sebaiknya Begitu Terima kasih Saya rasa Kalau ada Pendampingan 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 Sekolah Minggu Atau Apapun Mungkin Itu Mungkin Kan ada Penang menjawabnya Ini 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 Atau Mas Oke, jalan terus tetapi nanti kalau ada yang terpanggil itu, sesekali dong dijanwalkan. Misalnya roh karokinya ngisi barang 5 menit atau 10 menit minggu pertama. Nanti minggu ketiga suster yang ada di sekitar situ ngisi barang seberpanjang. Itu akan bicara lebih banyak. Karena sekali lagi tadi disarikan kepada Bapak. Itu apa perjumpaan? Perjumpaan mungkin bisa di Youtube, itu beda. Sayungnya di Youtube dan disini beda. Suaranya itu beda. Lalu kesabaran rohnya atau susternya ketika nungguin anak sedang nyanyi atau sedang menari itu beda dan tidak terlihat. Maka menurut saya kehadiran rohnya atau suster. Atau mungkin pas ada Bapak Uskup ke situ. Kalau bisa rata juga anak-anak. Anak-anak, anak muda. Udiri jatah itu supaya merasakan kehadiran seorang Bapak. Seorang Bapak sejati. Dan nanti sementara itu di luar mengundang rohnya atau susternya. Atau seminaris ya. Atau juga prater dari daerah itu. Dari paroh itu kan peliburan, kemanfaatan. Cekal aja. Kami, guru dan pendidik di seminari, selalu berpesan. Kamu, kamu libur. Kamu melihat kalau paroh itu romok, saya bisa bantu aku. Oh, kamu temani miskinan. Nah, jelas kan? Nanti dia ngobrol. Ya cerita anak seminarinya sendiri. Orang bisa suka bola. Di sana bisa main musik. Semua alat musik. Viola. Plus. Trumbun. Trumpet. Tuba. Plarinet. Pubu. Apapun ada. Belum. Nanti alat musik yang lain. Band. Band ada romok? Ada. Ada tiga perangkat. Ada. Ada. Bahkan alat-alat musik yang mungkin anaknya ada. Termasuk kalau yang cerita anaknya sendiri. Baik. Gitu. Pengembangan bakat. Banyak sekali. Nanti saya, saya nggak enak. Saya tidak minder. Masuk seminari gimana? Memangnya saya dulu tidak minder. Kalau yang ngobrol. Seminari saya asik. Jadi nanti mencatat. Tidak hanya orang paroknya. Tidak hanya orang paroknya. Eh. Seminari Sintai ada di. Seminari Tertoden. Atau seminari mana. Mencatat. Nanti liburan. Mari. Minggu pertama romoknya. Minggu ketiga susternya. Minggu kedua. Seminaris. Jadi cuus. Salah satu catanya ya. Nggak tahu. Cara yang lain. Seperti apa. Temukan sebeginan. Tapi. Ini. Kalau nggak bisa temukan romok. Sister. Brother. Atau frater. Atau seminaris. Ya. Mungkin klik. Oh ada Youtube kan tentu. Nah itu. Melimbulkan. Atau menjaga. Tadi ya. Selera panggilan. Saya punya selera. Karena. Ini kalau nggak diputuk. Nanti ya. Seleranya bisa turun. Tapi yakin lah. Kalau itu memang. Cegah tumbuh ya. Itu nggak akan mati. Waktu itu. Opah omahnya. Enggak. 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 Enggak punya melarang-larang. Tetap jalan. Sudah. Saya dari pengalaman. Empat tahun. Dan beberapa tahun sebelumnya. Mudah ini. Kalaupun itu. Ditahan-tahan. Cegah-cegah. Kalau memang itu panggilan. Jalan. Tapi kalau memang bukan panggilan. Didorong-dorong. Ditarik-tarik. Anda berkembang. Gitu ya. Mas-mas. Juga menjawabkan. Mas Levy. Enggak mau pertanyaan? Mumpung gratis ya. Tanyanya besok banyak. Malam ini gratis. Karena khusus ya. Di sini malam ini gila. Bisa. Boleh. Barang-barang gratis mampu. Ya. Biasanya mampu. Karena gratis. Terima kasih. Romo dan Bapak Ibu sekalian. Ini saya bukan mau pertanyaan. Tapi saya mau saring. Bagaimana. 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 Dari. Tuhan. Dari. Tuhan. Penunjuklah. Kasihlah. Dari saya. Dulu. Ini ceritanya agak banyak. Bapak Ibu. Kalau bisa digusikan. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Terima kasih. Ini bermula dari. Saya dulu kan. Hanya punya dua cewek. Anak saya dua cewek. Itu. Saya hanya berpikir ah cukup ah. Tapi selama enam tahun kemudian. Kok saya punya pikiran. Kok seti ya. Cuma dua. Siapa tahu nanti. Kalau saya punya anak cowok. Jadi rame. Terus suatu malam. Saya itu buka. Buka-buka almari yang penuh dengan buku-buku bacaan. Karena memang. Suami saya itu. Suka mengkoleksi buku-buku. Apalagi. Bacaan-bacaan. Tentang. Apa. Firman Tuhan. Tentang. Kerohanian. Dan untuk itu. Saya. Tidak sengaja. Anak saya itu. Rapa-raba. Buku-buku. Dan itu. Begitu saja. Saya ambil. Ternyata. Itu adalah buku. Biodata. Dari. Kisah. Romo Sanjoyo. Itu berawal dari. Buku itu. Romo. Terus. Saya buka. Dari awal. Saya tidak begitu tertarik. Ah. Ceritanya begini ya. Tapi. Kenapa. Saya teruskan itu saja. Sampai. Selesai. Setelah selesai. Jadi. Saya. Apa ya. Tertarik. Dengan kehidupan Romo Sanjoyo. Terus. Saya punya keinginan. Waktu itu. Sudah jam. Berapa. Hampir jam 11 malam. Itu. Saya punya keinginan. Seandainya. Seandainya. Tuhan mengizinkan saya. Untuk. Punya anak laki-laki. Saya pingin. Anak saya nanti. Seperti. Romo Sanjoyo. Gitu. Terus. Punya keinginan. Seperti itu. Saya terus berdoa. Apakah. Nanti. Tuhan menjawab doa saya. Terus. Beberapa. Bulan kemudian. Ternyata. Saya. Mengandung. Di Romo. Pada waktu itu. Dua anak. Sudah cukup. Tapi. Karena. Dari. Buku. Romo Sanjoyo. Saya. Keinginan. Untuk. Punya anak laki. Dan. Ternyata. Tuhan. Mengabulkan. Lahirlah. Ini Romo. Dan. Saya pasrahkan. Semuanya. Terus. Ada. Nama Sanjoyo. Di belakang. Di belakang. Nama. Iya. Saya juga. Tidak tahu. Apakah. Ini. Ya. Selain. Keinginan saya. Atau. Juga. Memang. Ini. Rahmat Tuhan. Karena. Waktu. Anak saya. Ini. Teka. Itu. Pernah ditanya. Sama. Yang. Dua. Pendamping. Teka. Anak. Anak. Saya. Ini. Tidak. Apa ya. Mengusulkan. Tok. Kamu. Harus. Tiba. Tiba. Anak. Dikasih. Pertanyaan. Besok. Ma'an. Kamu mau jadi apa. Saya mau jadi Ramo. Gitu. Amin. 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 Dan. Diburnya kan tidak tahu. Ramo itu siapa. Ramo itu apa. Pekerjaannya. Pokoknya. Anak saya ini. Bicanya. Saya besok mau jadi Ramo. Gitu. 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 Terus. Ehm. Waktu. SD ya. SD. Waktu itu ada Ramo Agus. Ramo Agus. Ramo Agus. Yang bertugas di Mbutuh. Itu pernah mengajak ke Jogja. Terus kalian saja. Saya sama suami. Ehm. Berkeinginan untuk pergi ke Kerkop. Karena memang di sana berserah ke Makam Ramo Sanjoyo. Dan semuanya kami serahkan. Dengan perantaraan Ramo Sanjoyo. Untuk selanjutnya. Ini masih ada cerita lagi ya Ramo. Ehm. Waktu itu dia SMP. Ya. Ramo Lala. Waktu itu dia berbegas di gulung. Dia masih jadi vikaris. Saya. Ada misal keluarga. Misal di tempat saya. Terus. Ramo Lala bilang gini. Ini anakmu. SMP langsung mati. Masuk ke Seminarism. Terus saya bilang gini. Aduh jangan dulu Ramo. Kasian. Masih kecil. Delur-delur. Ah kok mau ini ya. Saya marah dimarahi sama Ramo Lala. Anakmu kan sudah punya keinginan. Sendiri untuk masuk Seminarism. Tapi kenapa kamu tidak boleh. Lalu itu bukan saya masih keberatan Ramo. Karena saya merasa anak saya masih kecil. Belum bisa apa-apa. Ya kalau memang Tuhan bergendak. Nanti biar setelah SMA saja Ramo begitu. Dan waktu itu. Waktu SMP ditanyai sama Ramo Lala juga. Dia berkeinginan untuk masuk Seminari. Dan saya. Apa ya. Istilahnya. Tidak boleh dulu. Dia malah marah Ramo. Saya dimasal nih. Itu istilahnya. Ibu. Aku pengen naik Seminari ke orang itu. Aku juga pengen naik. Pengen naik. Pengen naik. Ya rasanya. Terus. Itu. Selain. Sudah beberapa tahun ini. Dia masuk SMA. Dan saya sama bapaknya. Juga menegaskan. Apakah kamu tetap ingin. Masuk Seminari. Masuk. Sekolah sana. Untuk daftar ke Seminari. Ya Bu. Saya tetap ingin. Masuk ke Seminari. Yes. Semoga nanti. Masuk. Masuk ke Seminari. Aplaus. Masuk ke Seminari. Masuk ke Seminari. Oke. Bila mana Tuhan memang. Bergendak baik. Ada panggilan anak saya. Untuk ke sana. Amin. Tapi memang Tuhan belum saat yang memanggil anak saya, saya juga pasrah saja, Ramo. Mungkin dia ada apa, untuk layanan AAN yang lain dalam Bapak dan Bidupan AAN. Terima kasih, Ramo, untuk waktunya ini sharing saya. Ritme hidup saya itu sekarang jam 6 berangkat karena kerja saya luar kota. Pulang rata-rata jam 10 malam, habis dapingkan anak-anak tidak begitu intan. Termasuk ke sini saja karena istri saya. Pernyataan yang ketiga adalah, saya sangat sependapat dengan statement Romo yang terakhir, didorong seperti apa, kalau memang tidak dikehendaki juga puten, tapi dihambat seperti apa, kalau memang sudah terpanggil juga pasti akan jadi. Yang poin keempat, mohon yang ini pertanyaan, terus saya suruh ngapain ya? Dibas ya, matut dulu. Langsung saya jawab ya. Satu yang digatakan unsur-unsur doa, saya enggak mau unsur-unsur. Itu doa itu penting sekali. Saya tahu itu justru dari bapak saya. Pak, disitu itu kan, untuk depan saya, saya tidak lihat-lihatnya, saya turun diduakan, biar nanti tulus dan beli kawan bekal. Nah, kamu tidak minta diduakan, saya sudah diduakan kamu tiap hari. Sama seperti mendapat semesan amat. Wah, ternyata bapak saya itu sudah saya minta, sudah mendoakan saya. Wah, kalau kau gitu-gitu, dari semester pertama itu saya main santai-santai. Saya pikir saya, pokoknya itu karena kejasaan saya. Pokoknya itu karena kejasaan bapak saya. Bapak saya sudah meninggal, besok Juni saya akan ngintip isi amat seribu hari ini. Keput tangan kebanggaan saya. Saya bisa apa? Bapak, Ibu itu bisa banyak sekali. Kalau nanti ada putra-putrinya yang tertanggir, ya gitu-lakan. Kalau bisa pulih, mengunjungi, ya dikunjungi. Kalau boleh telpon, ya sudah jaman ini. Jaman kamu dulu, saya selama, seingat saya selama saya di Inland Pertotel, tidak pernah ditelepon. Tapi saya tidak sakit hati karena memang belum ada. Sekarang, kalau Anda punya HP, tidak ditelepon anak-anak. Atau ditelepon, tidak bales. Dia bisa keluar. Tidak akan penakuti. Maksudnya, barang, barang dia. Sudah bukan barang mahal. Memang ada HP yang harganya 100 juta, Pak. Ada yang harganya 1 juta. 100 juta atau 1 juta. Bisa untuk bikin gembira anak Anda yang ada kejauhan sama ada di dalam negara sekedar. Maksudnya, berdoakan, penyapa, ikut promosi. Jadi, orang terpanggil, anaknya terpanggil. Dia bilang, bapak saya, ibu saya. Dia tidak ekspresif, kami bangga dengan kamu. Enggak pernah, orang sederhana, enggak pernah, kami bangga dengan kamu. Ya, ekspresinya lain. Mau kok, ini. Lalu sudah dikapis ke, senang. Macam-macam. Bapak, ibu, sekalian besok akan kita sharing ya. Besok jatah pertanyaan, tak? Seperti ini besok. Jangan selalu tanya. Nanti sharing juga boleh besok. Sesi yang terakhir. Semoga jawab, ibu, terima kasih untuk sharing-nya. Berarti intinya doa sama promosi ya, ibu? Doa, promosi, kesaksian, terus apalagi, pak. Kan anak saya belum masuk, ibu. Kan ini masih mencari. Berarti doa saya sama promosinya saya. Dan terus ginjak-ginjak secara tulus. Dulu saya merasa, saya juga sama dengan bapak saya. Bapak saya, itu termasuk orang istimewa. Karena bapak saya itu kerja di seminari MSN. Beskolastika. Tapi orang seperti itu. Tidak pernah saya dengar sekalipun. Nak, kamu jadi imam ya. Ayo, lika, kurang. Tidak pernah. Itu yang sampai. Bapak saya meninggal. Kok enggak temukan jawabnya? Tetapi dia caranya apa? Kalau ke gereja, dia tunjukkan foto ini. Nah, ini fotonya Romo yang tadi misah itu. Jauh-jauh dari Belanda untuk melayani kita. Saya sebagai anak yang, oh hebat Romo yang saya. Tapi setelah saya sekarang ngomong di sini, lebih baik lagi bapak saya. Kalau paniknya boleh tanya, Romo? Boleh, boleh. Boleh, silahkan. Ini tertarik dengan pernyataan, saya mau bertanya, mengalir dan syarif dulu. Kalau bapak ibu. Kami itu hanya tiga lagi-lagi semua. Yang nomor satu, satu, dua, dan belanda. Yang nomor tiga, itu pas yang dibaginya, itu singkat cerita yang sudah tinggal. Dan sudah saya serahkan sama Tuhan, Tuhan kalau mau diambil semangat, kalau mau hidup, saya serahkan. Kalau jadi itu, oh, mau hidup semangat, saya enggak mau jadi, saya yang sebelumnya. Nah, singkat cerita, kok benar, kok mau beri hidup. Dan kemudian, berkembang, anak itu tuh over tiga tahun, mulai muda gitu tuh, itu sangat-sangat mencintai misang, sangat-sangat mencintai, kalau di gereja itu tuh, kalau misapisah atau prapaskah itu, sampai di tutup, pakai pengen, uh, itu dia larang. Tuhan mau ditutup, gitu katanya. Nah, terus semakin berkembang, semakin terlihat bahwa dia itu tuh, mencintai, terutama konsentrasi, itu dia sangat konsen, kalau anak itu biasanya kalau di bekerja, kan kayak berisah, begitu ya. Kalau dia kalau kasut-kasutnya konsentrasi, itu dia enggak berisah, bisa konsentrasi, sebagainya begitu. Tapi kemudian, setelah kelas kelas 4 SD, itu mulai terlihat anak itu tuh ada perubahan. Mulai agak sulit, dan menjadi lebih sulit, dan kemudian kalau tanya, mau jadi romo ya? Apalagi mereka dulu bilang, ya mau jadi romo. Setelah kelas 4 SD, itu kok tanya, oh jadi romo ya? Kok marah? Ya, sampai bilang saya mau jadi romo gitu. Nah, terus, sampai kunsaknya itu SMP, SMP itu dia sangat, sangat susah, sangat sulit perasaan bergantung. Sekarang setelah kelas 4 SD, dan puji Tuhan, di SMA yang dia masukin ini kok, sepertinya, dia mendapatkan banyak, dan banyak membaik keadaannya. Yang mau saya tanyakan, gila, yang tadi itu, sepertinya anak saya tuh ada, dalam tanda kutip benih panggilan. Tapi kemudian sekarang ini dia, menolak, seperti itu. Saya tuh jadi bingung, mendoakannya romo. Saya mendoakannya itu tuh, mendoakan. Terusnya tuh, katanya kan Tuhan, Pak saya serahkan, jadi romo, romo yang baik, terutama romo yang bahagia, gitu ya. Tapi dikasih, dia menolak tuh, kalau saya tetep, Tuhan, anak saya sepertinya romo, kok saya merasa maksa Tuhan, gitu. Kadang saya juga merasa, doanya, Tuhan semoga mengeji romo, tapi jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Tapi dengan itu pun, kok saya masih merasa, gak ikhlas doanya, gitu. Jadi, saya bingung, ini romo. Tapi sebetulnya, anak itu, sampai sekarang itu, masih ada tanda-tanda. Seperti, aku SMP, di masa-masa paling sulit pun, saya tamari, mau masuk seminar di Motoyodan, dia bilang, pertama-tanda, bilang enggak. Tapi sepertinya, dia bilang, tapi kok aku pengen belajar bahasa latin ya, bahasa latin adanya, tuh disana. Iya, adanya disana, di SMA, enggak ada bahasa latin, gitu. Tapi akhirnya bilang enggak, saya enggak mau. Terus, kemarin, terakhir ini, Mas Trapaskah, kemarin di SMA, yang dia sekarang di sekolah itu, untuk penganggung besar, harus mendaftar. Kalau tidak mendaftar, tidak bisa mendaftar. Tidak, saya suruh mendaftar sendiri, Begitu. Dan kemudian saat konsentrasi, sekali lagi saya selalu perhatikan, kalau doa syukur adung, dan konsentrasi itu, dia sangat, sangat, sangat konsen. Begitu, kalau pertanyaan saya, sekali lagi, yaitu, bagaimana saya harus mendoakan, terima kasih. Jadi, diungkapkan, maminya bingung. Kalau maminya bingung, kok mengapa? Senang. saya bertemu dengan Anda sekalian. Beberapa wajah sudah pamin ya. Beberapa baru, dan selalu kita, orang-orang Kristiani, menurut Yesus, selalu pasti, daftar kenalan kita. Daftar koleksi, wajah-wajah orang yang baik, itu selalu bertambah. Amin. Apalagi di masa Pasca, sebenarnya kalau kita rasa-rasakan, murid-murid Kristus, keluarga-keluarga Kristian, para religius, jangan berreligius, kami ada, para postulan S&D ya, kami para religius, imam, missionaris, dan esen. Hidup kita, semuanya, juga, keluarga yang ada di sini, sebenarnya, kalau dirasa-rasakan, kalau kita, komunitas kita ini, sangat baik. Hidup kita itu, dari apakah apa? Dari Pasca, ke Pasca berikutnya, kan mulia sekali, iya apa ya? Pasti iya. Jadi, kita sekalian, hidup kita akan, mulai, berawal dari hidup, dan berakhir dengan, hidup yang lebih mulia. Amin. Maka dalam suasana hidup, suasana tubuh, suasana badia itu, saya tidak mempresentasikan, apa yang sudah saya siapkan. Tenang saja, nanti presentasi saya, isinya kabar. Seneng dong? Seneng saya, tangan-kan ini, ring-end, malam lunduh. Tidak mau, pasti, kalau ada, banyak pertanyaan ya. Tetapi, saya minta, nanti Anda, untuk bertanya. Loh, tadi, Rongo Ben, yang ditanya. Iya, karena Rongo Ben, tetap di sini. Saya besok pagi, mau pulang di luar. Maka, saya tetap mau fair. mau ditanyain. Nanti saya akan berusaha, mempresentasikan, ya, kurang lebih setengah jam, setengah jam sebelumnya, bertanya ya. Jadi, bertanya ya, jangan ditunda-tunda, sampai tusuk. Siapkan kerja sekarang. Ya. Jangan kembali-mali, kita kembali ke awal. Nah, ini judulnya ya. Keluarga itu keempat, berseminya, panggilan Tuhan. Sebelumnya, perkenalan ya. Atau nanti saja, perkenalannya ya. Nanti saja. Namanya itu, namanya, nama pendeknya, RISD. RISD Ambassador. Saya bertugas di semenari, pertolongan pagina, tidak jauh dari sini. Biasanya satu jam, seperempat saya, mengendalai normalnya. Baik, judul, dari judul, sudah ada yang mau ditanyakan? Jangan, jangan, karena belum berusaha. Nah, saya mau mulai dengan ini. Ini gambar sakti saya, selama masa pandemi. Dan pandemi sudah berlalu, tapi saya rasa, pembicaraan, malam hari ini, kita mulai dari sini saja. Jadi ada percakapan antara, setang dengan siapa? Dengan Tuhan. Setang merasa menang. Dia ngomong dulu ya. With COVID-19, I closed your churches. Aku menang. Lihat, gereja-gereja, utuh itu. Orang, mereka gereja kapok itu. Kamu tidak ada yang nyembah lagi. Tapi, yang namanya Tuhan. Dia maha baik. Lihat, apa yang dikatakan setan? Dia, menutup. melalui COVID-19 ini, aku menutup gereja-gereja. Ini memang kekasan setan. Sukanya apa? Untuk-nutup. Sukanya yang belak-belak. Sukanya yang apa? Yang tidak diketahui-ketahui. Contohnya? Ya. Ya. Untuk-nutuk. Mencurai baikan. Misah-misah. Biar ada yang terpisah-pisah kan? Dulu kalian, Anda sekalian, ketika mengalami masa COVID-19, kan terseka-seka tuh. Mau keluar rumah saja enggak? Mau ke gereja? Bahaya nanti, usah tertulang. Nah ini, ini kekasan setan. Hati-hati ya. Nanti kan ada semangat tutup, penutup, saling berjauhan. Itu biasanya dari setan. Biasanya. Hati-hati. Tetapi, Tuhan, karena sumber kehidupan, Dia ngapain? On the contrary, I just open one in every hole. Ini kekasan Tuhan apa? Membuka. Karena Dia sumber kehidupan. Ya. Ini jawaban yang sangat-sangat jerdas. Karena apa? Setan tadi merasa menang. Karena bisa menutup. Banyak gereja, atau bahkan semua. Tetapi Tuhan hanya mengatakan, satu. Aku membuka satu gereja di tiap keluarga. Ini nanti saya dari sini akan ngelink dengan apa yang sudah Ramo Ben sampaikan tadi. Keluarga. Lihat di sini ya. Setan sikapnya menutup, mengakhiri, tapi tidak. Karena Dia sumber kehidupan, sumber cinta kasih, Dia membuka. On the contrary, I just open one in every hole. Ini, nah ini tadi, mengapa saya pasangin suja awal. Karena kita mau bicara mengenai, hal yang seger-seger, yang tubuh ya, yang hijau-jau. Panggilan itu kalau dirasakan, tidak ada yang lain, yang seger-segeri tubuhnya. Kalau saya tidak terpanggil, saya tidak bisa ngopong seperti ini. Nge-nge-nge-nge-nge. Karena tidak terasa happy. Pasti takut. Pasti ngompol kalau suruh mulut. Saya ingat, saya sedang dapikin seminaris kami yang susah, saya juga durung-durung. Masih takut berapa banyak. Kalau kami kasih, ya challenge, selama seminggu, dua minggu, kami lepor setiap hari. Sehingga, Di hari ketiga keempat itu mulai senyum sedikit. Sebelumnya bacaan pertama, masmur angkar bacaan. Setelahnya saya tidak mau mengangkap ketika belum bisa. Setelahnya diajarin untuk mengungkapkan sukat cita nyata. Ini sebenarnya kunci dari presentasi saya. Ada yang tumbuh-tumbuh gini. Ini bisa untuk lampu tidak? Yang sebelah mana? Nah ini. Yang tumbuh-tumbuhnya yang siker-siker ya. Ini digambarkan tanaman atau benih yang tumbuh ya. Lalu ini si petanginya atau si pengelolanya dia mau menanam lagi. Baik. Kita lihat di sini. Nah ini. Persis. Kalau kita bicara mengenai seminari itu tempat bertumbuh yang panggilan. Bersemini yang panggilan. Ini bukan kebetulan. Seminari. Berasal dari kata seminarium. Coba diingat-ingat. Apa kata apa saja yang pakai ium-ium. Seminarium. Ada apa lagi? Aguarium. Berarti tempatnya aqua. Ya kan? Laboratorium. Tempat apa? Tempat Tuhan bekerja laborat. Seminarium. Ada lagi? Yang pakai ium-ium gitu loh. Apa? Aluminium. Masih ada satu sanatorium. Berarti tempat sanitasi apa? Penyembuhan pemubatan. Sanatorium. Seminarium. Dari kata semen. Dan akhirnya ium tadi. Tempat pembibitan. Tempat penyemayan bibit. Sebenarnya kata seminarium. Di dalam pasti ada unsur tumbuh. Ada unsur berkembang. Berkembang. Maka disitu diharapkan benih bertumbuh. Maka terkait lagi ya. Karena kita masih ada dalam lingkaran pascah. Terutama masih di pokta pascah. Tadi saya katakan. Suka cinta. Ada terang. Ada cahaya. Ini kan prasarat untuk tumbuh ya. Saya baru saja kembali dari sampit. Mengapa saya ceritakan? Karena saya habis. Ketemu dengan sungai yang sangat besar. Di sana ada suni mentah ya. Sungainya. Itu bisa dilalui. Kapal laut. Kapal laut ya berlabuh di laut. Rengkok di sungai. Karena sungainya gede banget. Lebarnya berapa meter. Saya tidak ukur. Tapi pasti itu lebih dari 50 meter. Dalamnya berapa. Saya tidak sempat nyelam. Tapi pasti itu lebih dari 20-30 meter. Artinya apa ini? Kelimpahan ya. Dengan air di kantap. Dengan pepohonannya yang gede-gede. Ini mengungkapkan satu kelimpah. Jadi Tuhan. Kalau memanggil kita. Tuhan tadi digambarkan ya. Tuhan memanggil salah satu putra atau putri anda di dalam keluarga. Itu merupakan bukti cinta Tuhan. Bukti cintanya yang melimpah-limpah gitu. Maka kalau keluarga ya. Menanggapi dengan baik ya. Saya kenal ya. Ada Aldo ya. Papi maminya disini ya. Ade-adehnya disini ya. Ada Brian juga tadi ya. Saya kemarin yang memuji dia. Ada disini ya. Keluarga mempersembahkan. Saya dengar tadi ada satu lagi siapa ya? Yang diterima disini ya. Tahu tidak? Tidak. Hanya Brian. Mas Brian. Dan ada laki? Tidak. Oke. Oh baru mau tes. Oke. Semoga diterima dengan baik. Amin. Tidak tahu disini siapa yang memuji. Tidak bisa. Oke. Nanti. Bicara mengenai seminari. Sudah dari dasarnya. Dari suaranya itu. Menjanjikan pertumbuhan. Kalau itu. Ya. Tidak ada pertumbuhan disana. Namanya bukan seminarium. Bukan seminari. Ya. Oke. Maka. Nanti kalau. Anda lewat ke depan seminari matri. Dan atau seminari manapun. Ya. Jangan lupa. Doakan mereka. Doakan juga pampung-pampung staffnya. Buru-burunya karyawannya. Supaya makin membantu. Anak-anak disitu. Seminaris. Anak-anak disini. Baik. Kita lanjut. Seminari pertumbuhan ya. Ini seminari yang dihitung paling tua di Indonesia. Usianya. 111 tahun. Ya. Dan hari-hari ini. Seminarinya. Sedang. Merayakan. Pestanya. Lagi malam. Kami baru saja. Satinam. Menyebeli. Dua. Dua. Kami baru. Asik ya. Asik ya. Ini apa. Untuk. Untuk promosi panggilan masih. Siapa mau maaf. Masa sebenarnya. Eh. Mau saya. Karena yang ditingat-tingat. Dibuang. Kami dua. Ini sebenarnya. Ini sekedar untuk iming-iming ya. Masa sebenarnya. Ini sekedar untuk iming-iming ya. Masa sebenarnya. Dan ini sekedar untuk Indonesia. Dari sini memang sudah dilahirkan banyak tokoh ya. Dua kardinal kita. Berasal dari sana. Sekian banyak muskop juga berasal dari sana ya. Termasuk yang sudah ngomong ini. Maka lukus dari sana ya. Saya berharap nanti putra-putra anda ini juga yang masih kecil-kecil yang belum daftar ya. Nanti akan masuk sana. Amin. Amin. Ini bukan sekedar sekolah. Tapi ini lebih dari sekolah. Ini rumah. Ya kan. Kalau kita capek-capek. Kita pulang kerja. Kita pulang sekolah. Kita pulang bermain. Pulangnya kemana? Ke rumah. Coba. Maka. Disini juga kami 24 jam mendampingi para sendaris. Supaya makin tumbuh ya. Makin berkembang. Dan ini digambarkan. Sebagai rumah termasuk. Bagi para calon gembala. Ya memang. Tujuannya. Didikannya. Itu calon gembala. Ya ganti loh. Kalau di tengah jalan. Kalau merasa tidak terpakil. Ya tidak apa-apa. Karena disana ada pendidikan integratif. Bahwa. Untuk menjadi gembala. Atau calon gembala. Itu pertama-tama. yang perlu menjadi seorang manusia. Yang utuh. Jadi jangan diharapkan langsung. Saya langsung loncat. Jadi seorang imam. Tidak. Harus didamping. Secara tenut ya. Bagi calon gembala yang. Macam apa. Ini digambarkan disini. Ya kan. Yang gigi mencintai Yesus. Wah kalau. Sudah. Sampai kesini. Cintanya kepada Yesus. Nah sudah. Enak sekali. Apalagi kalau sudah. Di seminari perdananya tadi. Seminari awal. Ya itu apa tadi. Pastor Ben bilang. Keluarga. Kalau sudah. Dari keluarganya itu. Jempolan gini. Banyak itu kami. Yang sudah. Menerima anak itu. Warganya. Jempolan. Anaknya juga jempolan. Kami dampingnya ya. Tinggal jalan-jalan. Gini. Tidak usah. Agak lebih bolong. Tidak usah. Kadang diajak. Gali-gali. Ini kamu ada pengalaman. Ini perlu di. 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 Di olah. Tidak ada masalah. Baik-baik saja. Nah ini kadang malah susah. Tapi kalau. Merasa terbuka. Sudah didampingi sejauh. Apa. Oleh keluarga. Masing-masing. Secara terbuka. Secara afektif. Sebenarnya sangat dekat. Nah itu kami. Kami senang. Kami sangat. Sangat merasa. Dibantu. Kalau anda ingin membantu. Seminari. Tidak harus membantu. Dengan. Ya. 1 miliar. Dan 2 miliar. Luarga anda. Luarga anda. Anda jalanin. Sebagai berkah yang berlipah. Itu sumbangan. Itu sumbangan. Apalagi kalau. Mempersembahkan putranya. Ini. Pastro. Ini romok. Kami persembahkan putra kami yang terbaik. Terima kasih. Pasti. Mengatakan dengan maaf. Ya. Dan bukan hanya dengan gembira. Mengikuti Yesus. Mencintai Yesus. Tapi juga. Nanti. Ada konsumensinya. Apa. Ya. Haus akan pengetahuan. Karena kita tidak bisa melayani. Kalau kita. Tidak mau belajar terus-menerus. Karena. Umat yang kita layani. Terus-terus. Ya. Berkembang. Memiliki. Memiliki. Pertanyaan yang selalu baru. Memiliki. Intuisi yang baru. Lalu. Setelah. Betul-betul. Punya pengetahuan. Bukan hanya untuk. Bergaya-gaya. Bergaya. Gaya. Gitu ya. Bahasa-bahasaannya. Enggak. Tapi ini. Untuk makin. Melayani. Makin banyak orang tahu. Kita dituntut. Makin banyak. Untuk melayani. Untuk membangun. Untuk membebas. Untuk menerani. Dan sebagainya. Nah. Karena seminari ini. Ini adalah tempat tumbuhnya. Benih Pak. Dan. Kami kasih pupuk. Kami kasih nutrisi. Nutrisi. Pertamanya apa? Supaya orang berkembang. Secara integral. Secara utuh. Kan. Namanya disana. Hanya diajari berdoa. Oh tidak. Bosen. 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 Kami ajari apa? Lari-lari. Ada lapangan disana. Lapangan bola ya. Bagi anda yang pernah kesana. Supaya saya ingat. Banyak yang sudah pernah kesana. Ada lapangan bolanya. Ada lapangan basketnya. Lapangan bat pintor. Lapangan pingpong. Lapangan poli. Dan lingkungnya sangat luas. 5-6 hektare. 5-6 hektare. Saya kira itu cukup untuk jogging ya. Bagi anda yang merasa jogging. Besok sebenarnya ada. Ada open house. Tetapi besok mulai jam 9 sampai jam 3. Kadang-kadang anda. Kalau masih berkesempatan silahkan. Lihat saya. Tapi kalau tidak. Lekam. Untuk mencapai. Perkembangan yang integral. Yaitu. Kami memberi. Tiga hal ini. Yaitu. Sangritas. Sanitas. Sanitas. Dan siensia. Sangritas. Sangritas ya. Ini terkait dengan. Hidup doa. Hidup rohani. Karena. Ini bicara mengenai panggilan. Kita tidak. Bisa. Tidak. Ngomong tentang. Relasi dengan Tuhan. Ya. Bagaimana. Para sebenaris bisa tiap hari. Bacaan rohani tiap hari. Pengakuan dosa. Disediakan. Tiap hari Jumlah. Kemudian. Bindingan rohani. Sebulan. Atau sebulan setengah. Ya. Setiap sebulan. Atau sebulan setengah. Lalu apalagi. Percakapan rohani retret. Ya. Tiap tahun sekali. Atau emausa. Dengan teman-teman. Sebaya. Lalu. Mulai digiarkan. Disadarkan pada mereka. Hidup menggereja. Karena mereka ini nanti jadi. Insan gereja. Insan gereja. Unggawa. Jadi pemuka. Menjadi topo. Tapi jangan lupa. Menjadi. Belaya. Ya. Oke. Dan hidup bermasyarakat. Maka kami ada. Menandakan acara lehen. Entah itu. Lehen di parogi. Atau lehen di. Lembaga hidup bakti. Disini. Atau di. Nobu siap yang lain. Atau di. Laun rohani. Atau di mana pun. Atau kadang kami lehennya di. Pesantren. Atau kadang di. Tempat pertanian tertentu. Atau di. Tengah masyarakat. Sangbilas. Segi yang. 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 Pokok ini. Tidak bisa dilewakan. Kemudian. Siensia. Kita tahu. Jadi sebenarnya. Dijamin juga. Habitus. Membaca. Kebiasaan. Belajar. Membaca. Kamu selalu tanyakan. Bacaan apa. Dan itu nanti dibagikan. Disharingkan. Selain itu. Para senaris. Juga. Diajak. Ditatang. Untuk berpikir. Secara kritis. Ya. Lalu ada. Sedang akademiknya. Presentasi. Tulisan ilmiah. Yang dia buat sendiri. Secara ilmiah. Dipresentasikan. Di depan teman-temannya. Nanti teman-temannya. Yang. Akan bertanya. Dia menjawab. Atau kadang. Dia. Tidak membuat wakalah. Atau presentasi. Tapi. Diminta. Secara tertunjuk. Untuk. Membahas. Ya. Itu. Belajar pikis. Belajar. 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 Analitis. Analitis. Tapi. Juga harus. Sintetis. Bisa menyimpulkan. Omong kosong. Bisa. Baca lima buku. Kebal. Kebal. Tapi. Tidak bisa menyimpulkan. Atau. Alurnya. Ibaratnya. Kita beli. Beli kain. Bermacam-macam warganya. Ya. Tempel. Tempel. Raja. Raja. Insan pembelajar. Ya. Intinya. Di situ. Maka ada perpustakaan yang cukup besar. Beberapa tamu yang sempat saya bawa. Lalu masuk perpustakaan. Dia merasa. Ini. Perpustakaannya. Lebih besar dari gedung ini. Oh. Ini. Ini bukan. Perpustakaan. SMA. Perpustakaan apa. Ini perpustakaan universitas. Karena gede. Dua tingkat. Ya. Oke. Sanitas. Ya. Terakhir ini. Menu yang kami sederikan. Supaya. Panggilan. Dari para sembilan SMP. Masuk. Ya. Entah itu lulusan SMP. Masuk kesana. Bisa. Lulus SMP. Nanti disana 4 tahun. Atau lulus SMA. Setahun saja. Tinggal pilih ya. Yang benar-benar sudah lewat. Nah. Masih ada nanti kesempatan. Lulus SMA. Setahun. Ya. Saya kebetulan. Menemani. Mendampingi. Tahun terakhir ini. Jadi. Tahun keempat. Nanti ketemu dengan. Satu tahun. Program. Bagi mereka yang lulus SMP. Ya. KPA. Kursus. Persiapan atas. Sanitas. Artinya. Ngapain. Sudah susah-susah. Orangnya suci. Orangnya pinter. Tapi. Tidak. Tidak. Ada. Tidak. 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 Untuk. Maka. Penting sekali. Sehat jiwa. Dan raga. Pikiran dan perasaan. Selunggak. Dibisa. Jadi, mikirnya, omongannya itu tidak hanya rumus-rumus kimia atau rumus matematika. Atau omongannya tidak hanya kutipan dari bujangga-bujangga ya. Omongannya ya, seperti layaknya anak muda. Eh, sedang gaul. Eh, kamu sedang ditembak siapa? Nah, gitu. Asik juga. Menemani anak-anak seusia SMA itu. Mereka tidak punya pacar. Eh, punya dan punah punya lima pacar segala. Iya, itu. Beganti-ganti, tiap semester ganti. Itu ada yang kayak. Ada juga yang, aduh, romo. Kangen rumah. Kangen rumah atau kangen dia? Hadia juga, romo. Ini normal yang anak SMA. Sudah berani memutuskan masuk ke situ dengan komitmen besar. Kangen rumah. Kangen mantannya. Boleh enggak? Boleh. Malah kalau tidak pernah kangen rumah. Tidak pernah kangen mantannya. Wah, ini jangan-jangan dia ini batu. Dia kan orang. Makanya tidak tinggi. Tapi ada lagi asik. Kalau mau saya kurang punya pacar ini, saya keluar dulu supaya punya pacaran. Jangan. 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 Jangan, gitu loh. Saya lalu mencoba di tengah. Yang pernah punya. Yang pernah pacaran. Entah 5 atau 10. Atau yang sama sekali belum. Semuanya bisa terus. Yang sudah punya. Jangan ngiming-ngiming. Yang belum. Jangan. Wah, gue, katrok kamu. Ah, kurang gaul kamu. Belum punya pacaran. Ayo pacaran dulu. Jangan. Yang belum pernah. Jangan. Tetapi yang belum pernah pacaran. Jangan tinggir. Nanti, ya. Misalnya. Putra-puteraga. Masuk sekarang. Belum pernah pacaran. Gak. Tenang saja. Jangan dipaksa ke pacaran. Ya. Tetapi yang sudah pernah punya pacaran. Kamu nggak layak. Ya kalau diolah itu bisa. Baik. Sampai mana tadi. Ngomong pacaran. Gak dirupakan. Ini, ini. Sehat juara raga, imbang pikiran dan perasaan, apalagi nanti punya hati, empati, empati ini sudah lebih dalam lagi nanti tapi ini levelnya lebih dalam lagi, empatos, empatos, bisa seperasaan dengan Tuhan, dengan orang yang menderita Yesus kan sahabatnya orang-orang yang menderita orang yang sakit, karena nanti kalau anak-anak seminar itu sudah bisa empati yang memiliki perasaan seperti berdasarkan oleh orang-orang itu, nah itu pendidikan sebenarnya berhasil Oke, lalu juga sehat, tandanya orang sehat apa? Menerima diri secara damai, makanya ada pengolahan, pendampingan, diminta untuk menulis sejarah hidup, masik sekali Baik, ada kebebasan batin, karena apa? Karena okelah, istilahnya ada luka batin atau apa yang namanya, lalu sudah diolah, gak apa-apa Malah jadi mutiara, katanya mutiara ini terbentuk ya, itu karena ada luka disana lalu terproses dan jadi baik Sama karena saya baru saja kembali dari Kalimantan, ada yang pernah kenal gharu, belum ya? Sudah gharu cendana pula, ada pribasa itu kan, sudah tahu bertanya pula, nah itu gharu-garu bisa jadi apa? Pohon gharu itu lah, ya pohon biasa, tetapi karena dia pernah buka diseruduk babi, lalu kan luka, nah itu berproses nih Pohon gharunya, terus-terus dia, mungkin dulu ada korengnya ya, korengnya itu diolah, jadilah garu, visual, wangilah dia Harganya 1 M, atau minimal 100 juta, ya itu dicari, cuma gimana itu bisa dapatkah itu? Nah itu hanya para alih ya, jadi saya rasa panggilan itu kalau ditepuni, gitu loh, orang yang alami, jadi nanti bapak ibu sekalanya Putra Putri Anda, atau tetangga Anda, atau saudara Anda, kalau punya jalan panggilan itu tolong ditemani Siapa tahu dia sudah mengolah, itu tadi loh, goresan pengalamannya yang meluka dia, nah ini kalau diolah jadi gharu, diolah jadi putih anak Bapak ibu saya tidak akan pernah saya lupakan, karena selama saya diseminarin, saya dikunjungi terus, selama apa kamu tidak pernah ikur Awalnya saya malu, kemudian kanan saya tengok, dia tidak dikunjungi, dia tidak dikunjungi, hanya saya Oh, dan itu, teman itu, bulan depan tidak dikunjungi, saya dikunjungi, malu saya, sampai saya katakan, bapak ibu, bulan depan kalau ada arisa atau menjabatnya, saya tidak bisa dikunjungi Bulan depan, tetap dikunjungi, bapak ibu, besok kalau ada, apa, acara dibuja, tidak usah, lepot-lepot Bulan depannya lagi, dikunjungi, sampai saya, saudara saya kalah, menyerah, karena apa? Saya juga dapat bisikan, sehari, buah hari, sebelum minggu kunjungan, teman-teman sudah dapat, eh besok kalau ada kunjungan, ayam sisanya jangan dibuang ya Telurnya jangan dibuang ya, ola-ora, karena ibu saya orang pasar, dia tahu, semur tempe atau tahu bacem, paling enak Lalu akhirnya saya beritahu, ini bayanaknya cinta kasih, dan saya betul-betul, terima kasih betul pada bapak saya, juga pada ibu saya, ibu saya itu satu-satunya orang yang mengajukan pertanyaannya Hanya ini, saya catat, orang lain tidak mengajukan pertanyaan ini, le, kue, kisar, dadiromorai, le, nah kamu ini masih mau jadi inonda Itu tahun terakhir saya sebagai perangkat, tahun terakhir, ditanya itu, dan pertanyaan seperti itu, tidak bisa mungkin, tidak bisa tidak keluar dari pertanyaan orang yang mencinta Haruskan hanya ibu saya yang berani mengatakan, le, kue kipisnya kebengen dan dan diromorankan Masih ada buntutnya Saya belum bisa jawab Teruskan dengan Ekspresi ini Kalau kamu ingin jadi roh Jadilah Kamu yang baik Kalau tidak pulahlah Kamu tetap anak saya Yang terakhir ini membuat saya berubah Inilah Ungkapan orang yang mencinta Berani Menohon anaknya Tapi juga sekaligus memberi jalan Memberi kebebasan Sudara-sudariku sekalian Sampai dimana saya tadi lupa Tolong saya lupa Sampai mana tadi Kebebasan kaden Gini aja ya kita sepakat Karena ibu saya memberi saya kebebasan Roh kudus kalau berkarya Dia tidak pernah Ada kata harus Karena ketika hanya Yang ada kata harus Situ Tidak ada Cinta Amin 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 Menyadari diri juga berhasil Serah sehat dengan teman-teman Anak-anak seminari Maka diajari Untuk tidak tergantung Maka mencuci Mencuci sendiri Setrika baju Setrika baju sendiri Belajar sendiri Ada jam-jamnya Belajar dari jam 6 sampai jam 7 Setelah itu jam 8 sampai jam 9 Kerjasama boleh Tapi setelah makan jam 8 sampai jam 9 Aku tolong Diajari itu ya Rumus matematika Eh bahasa Inggris Eh bahasa Jawa Eh bahasa Latin Tapi ketika Ujian Tidak boleh nyontek Nyontek sama dengan Keluar Silahkan keluar Nyontek sekali Eh silahkan keluar Karena apa Kalau sampai nyontek Pendidikan kami gagal Silahkan keluar Maka ini kejujuran Kami cintu Relasi Secara terus ya Maka disini Ajar juga relasi yang sehat Pandangan seksual yang sehat Maka yang tahu Kami beri Kursus Sex Education Kita nih orang normal Relasi yang baik Yang sehat Dalam aset hidup berasrama Atau hidup Bertemanan dengan Siapapun Sehat Oke Nah ini Itu tahapan ya Jadi setelah selesai Di seminari Ya bapak ibu Dan saudara-saudaraku Yang berbahagia Ini kan tempat Pemberihan Kedua setelahnya ya Yang pertama di keluarga Yang kedua Di seminari Ini tidak berarti selesai 4 tahun Atau yang banyak setahun tadi Oke Lalu berbahagia Setelah selesai Yang terus melanjutkan Lalu melanjutkan ke Novisia Bisa disini Atau kalau Di Sumpah Negeri Semarang Ada Di Egeri Sumpah Atau yang memperodos Di Jangri Itu contoh Tiga tempat Jadi tempat Pemberian Seperti biasa Orang menjala Jala pertama Wah Lalu yang kena Yang gede-gede Yang kecil-kecil Lewat Sama Tempat pemberian Tahap ketiga Dari angkatan kami Dulu 70 Yang ditapiskan 6 Oke 6 Sebelumnya itu Dijari ke sini Novisia Nah ini Novisia Ada disini Cuma mereka Belum ketemu ya Tadi ya Karena sedang ada Pengolahan Maka gak boleh Karena mereka Novisia Novisia Ini tuh orang baru Nobus Orang baru Maka Beberapa saat Periode-periode terkini Gak boleh ketemu Sama Orang-orang Biar itu Biar jadi Orang baru Ini merupakan Awal Maka harus Dibisahkan Jadi Kalau Mereka Suatu saat Itu mereka Berpapasan Itu Tidak menyapa Orang yang ada Disitu Jangan sakit Ini memang Mereka sedang Silensio Sedang Hening Mereka diajar Menurut Konstitusi kami Memahami Panggilan ilahi Ini Susah Bagaimana Itu Bisa Bisa menemukan Gaharu Tadi Lepuknya Gaharu Dalam Diriku Atau Mutiara Dalam Lukaku Nah itu Mereka harus Berpulat Tapi juga Penebuan-penebuan Uluran Tata Tuhan Melalui Orang tua Melalui Sahabat Melalui Pembimbing Melalui Teman Ini Dicenak Hidup 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 Baru Ini Sesuai dengan Karisma Pendiri Tentu saja Karena Diada NSF Maka Pendiri Yang Saya Dikkat Pater John Berjir Ini Pendirinya Gambar Saya Ambil Dari Lukisan Tembok Di Klasik Di Jogja Seorang Perancis Tetapi Karena Situasinya Susah Akhir Tahun 1800an Itu Susah Maka Dia Mendirikannya Di Belanda Tetapah Penuh Perjuangan Belum Ada Pesawat Kemungkinan Itu Masih Naik Kereta Atau Naik Kapal Bisa Jadi Tapi Dia Terus Mendirikan Abed John Ben Salah Satu Kutipan Yang Menyentuh Dia Kutipan Dari Matius 9 Tuwayan Memang Banyak Tetapi Bekerja Bekerjanya Sedikit Maka Mintalah Pada Sang Punya Tuwayan Supaya Mengirim Bekerja Bekerja Itu Ya Sayang Ini Sudah Gandur Sudah Mulai Memulih Tapi Sudah Diambil Dipertik Aduh Terusak Umat Ini Makin Banyak Jumlah Tetapi Imam Relikius Yang Mendampingi Umat Tidaklah Memadai Tidak Cukup Maka Tergerak Kata-kata Itu Beliau Mendirikan Komunikasi S Tadi MSF Masonari A Sagra Family Masonaris Keluarga Putus Dari MSF Sudah Tampak Spiritualitasnya Apa Tampak Di sana Para Masonaris Orang Yang Tangguh Siap Putus Siap Menjadi Uluran Tangan Tuhan Menyembuhkan Membebaskan Masonaris Tapi Juga Kami Adalah Relikius Kami Mengucapkan Janji Prasebiaya Hidup Murni Miskin Dan Lama Dan Kami Hidup Dalam Komunitas Jadi Setelah Tahapan SMA Lalu Ada Tahapan Sebagai Orang Baru Ladi Di sini Lalu Setelahnya Nanti Akan Kita Talban Untuk Studi Lagi Sebagai Tapi Kami Perkenalkan Juga Dua Sosok Keluarga Budi Yang Di sebelah Kanan Jelas Yesus Nama Nama Ketiganya Kami Sebut Setiap Dari Seutama Dibangun Tidur Jadi Begitu Bangun Tidur Saya Nggak Buka Ape Nggak Tantang Bagi Saya Dia Memang Nyentuh HP Karena Alarm Tingkong 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 Saya Mantikan Saya berdiri Dalam Membuat Tanda Salim Lalu Menyebut Tiga Nama Yesus Maria Yusuf Terangilah Kami Lindungilah Kami Yesus Maria Yusuf Ajarlah Kami bersikap Terbuka Dan Seterusnya Ajarlah Ini membuka Hari Tadi Tidur Cenderungan Tuhan Membuka Ini sama Gerakannya Membuka Yesus Maria Yusuf Ajarlah Kami bersikap Terbuka Dan Dibangun Melaksanakan Kehendak Bapak Ada Kesiap Setiaan Setelah Bidum Lalu Saya Mandi Tidak Sudah Biseritakan Lanjutannya Nah Ini Disini ada Bunda Maria Sosok Bunda Maria Bunda Maria Dari La Salette La Salette Ada di Prancis Tenggara Ada penampakan Di sana Pesannya apa Rekonsiliasi Sama Pesannya Sangat 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 Apa ya Kebapakan Sekaligus Keibuan Membuka Rekonsiliasi Karena apa Pada waktu itu Dibang Maria Melihat bahwa Umat Umatnya Sudah Jauh dari Sangat Nanti Kalau ada Kesempat Lagi Ada Sesi Khusus Tapi Dari Tempat Di seluruh Dunia Berhasil Kunjungi Gunung La Salette Perancis Tenggara Terus Berhasil Itu Salah Satu Tempat Paling Udah Dunia Yang Berhasil Gunung Untuk Gunungannya Lain kali kita Kesana ya Kapan Misok Saya Siap Ajar Menemani ya Siapa tau Ada rezeki ya Amin Nah Tahap Banyak Semenari Pendengar Lalu Lulus Bileh Mana Mau Ke Projo Atau Semarang Atau Ke Jesuit Atau Ke MSN Masuk Kemudian Siap Atau Tahu Ruhani Oke Ada yang setahun Ada yang berat Setelahnya Tadi itu pendasaran hidup rohani Semuanya Setelahnya Lalu Siap Untuk belajar Di ruangan hidup rohaninya Diisi di situ Lalu belajar Belajar Dalam levelnya Sebagai orang kuliahan Saya kira ini juga berlaku Untuk para suster Bisa postular Profisial Setelahnya Lalu Ada Masa pendidikan Bisa Ngambil Keguruan Kalau mengajak Jadi guru Atau Ada suster Kalau Jadi ahli Fisika Atau ini ada juga Atau mau jadi Ahli Avokat Bisa jadi Tidak tahu Tapi Seperti apa Pentingnya Sekolah setikat Ya Lihat Garuk-garuk kepala Karena yang dibaca Buku apa ini Tidak tahu kan Kira-kira apa Buku apa Yang dibaca Garuk-garuk kepala Kira-kira apa Injil Eh Ilshabat Ada yang katakan Injil Ada apa lagi Apa Ya Bisa diinterpretasikan Sendiri Yang jelas Bukan ini Bukan ini Bukan ini Karena ini Lebih tebal Bisa kita Suci Bisa disini Yang dibaca Hidung Anggup Tidak tahu kan Susah Atau Apa Mungkin Kita untuk bahan apa Yang dia merasa Wah ini saya merasa Di sendir ini Bisa jadi Tidak tahu Tapi yang jelas Di sana Ini Dipakai Budunya di asah Supaya apa tadi Makin terasah Makin bisa Melayar Nah ini ya Ada kali seneng-seneng Seneng karena Di foto Pas belajar tadi Ya Ini foto lama Lagi karena saya Agak berbunyi-bunyi Tapi Bagi kami Ini singkat saja Pendidikan MSB ini Meski Membuat Orang makin manusia Manusia Makin punya Maniora Orang kosong Ya Sekolah-sekolah Kan susah-susah Saya Tidak Doyan Makan Nanti Saya Tidak Perlu Ketemu Dengan Orang Kuasa Saya Tidak Manusia Pendidikan Gagal Saya Tidak Bakal Itu Karena Saya MSN Keluarga Kudus Menghormati Orang Tua Menghormati Semua Sesama Selain manusia Kita Makin Kristian Al-Mongkos Itu Buka Injil Tiap Dari Tapi Tidak Mau Mencintai Tidak Tidak Mau Mengakuni Dosa Dan Religius Wah Itu Lebih Radikal Lagi Mengikutinya Yesus Saya Kira Para Seseri Sudah Diajarkan Kaul Kaul Dikit Dikit Ya Nah Itu Kaul Kemurnian Kaul Ketakatan Intinya Dengan Jalan Itu Kita Makin Mengikuti Yesus Secara Ketak Terkait Terkait Dengan Studi Saya Tenang Sejauh Ada Kutipa Ini Pasti Tanda Tandanya Apa Terakhir Sudah Ya 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 Pasti Akan Terakhir Ya Pater Gerti Ini Seorang Penulis Pendiri Kami Seorang Penulis Dalam Salah Satu Bukhnya Lezun 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 Travai Salute Maksudnya Belajar Tindakan Belajar Itu Merupakan Pekerjaan Yang Menyehatkan Kalau Saya Susah Susah Pusing Ingat Katanya Belajar Itu Merupakan Pekerjaan Yang Menyehatkan Tanya Dengan Dia Seorang Yang Suka Belajar Artinya Apa Maka Makin Kita Baca Makin Kita Tahu Sejarah Turun Tutan Kait Mengkaitnya Peristiwa Gandeng China Hidup Tahu Makin Tahu Sebab Usabat Asal Usul Makin Menyenangkan Kitab Suci Kalau Tahu Asal Usul Maksudnya Menyenangkan Hidup 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 Santu Sanal Disulis Makin Baik Makin Menyenangkan Oke Tahu Sekedar Berulangi Ya Karena MSF Ada Segi Misioner Kami Misioneris Kami Religius Kami Komunitas Maka Saya Sekarang Menutup Dengan Tentetan Koto Sekarang Boleh Untuk Menggantarkan Segi Kemisionerisan Segi Misioner Kami Nah Ini foto Yang buat Saya Ini betul Saya buat Tahun 2008 Di mana Kalimantan Ada yang tahu Kalimantan Mana Anda Pasti Tidak Kalimantan Jawa Ini Di Kalimantan Utara Terutama Di daerah Di daerah Mara Saya ingat Saya Jalan-jalan Tunggu dari jauh Saya kasih salam Orangnya Tidak Aling Nanti Sahabat Kita Tidak 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 Sama Ini saya lupa Ini cucunya Atau Tetangga Atau Saudara Artinya Segi misun Itu membuat kita Siap Untuk bertemu Dengan orang yang Jawa Walaupun Itu bukan Saudara Kita Menyogara Bersaudara Dengan orang Maka Setiap kali Saya Lama Tidak Kalimantan Saya Awalnya Itu ingin Kesan Karena Apa Ya Nage Rasanya Tentu Dengan orang Baru Walaupun Tempatnya Baru Ratihan Lain Saya Kalau ada Kesempatan Menimba Ilmu Menimba Pengalaman Dari Orang-orang Dari Alamnya Dari Sungenya Dari Ikangnya Dari Seperti Ini Lihat Cara Enak Mengendom Etikendom Bisa Kalau Ini Bukan Saya Karena Ini Di Bolivia Tau Bolivia Di mana Amerika Selatan Selatannya Bagaimana Dekat 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 Brasil Jadi Mempet Brasil Negeri Punya Ketasa Pernah Dengar Kokain Gak Pernah Ya Kokain Kokain Ini Barang Terlalang Kan Kokain Kokain Oke Jangan 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 Pernah Menyentuh Baik Saya juga Belum Pernah Hanya Kokain Itu Sebelumnya Adalah Tanaman Kokain 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 Ini Anaknya Sendirian Saya Tidak Maham Kokain Ini Serum Memahami Anak Itu Ini Bisa Nanti Sekarang Mulai Berencanda Ini Kita Bisa Ya Nanti Sebenarnya Jadi pertanyaan-pertanyaan Ini Seperti Saya tadi Di antar Oleh Promo Ben Lalu Saya Juga Mengatrah Nanti Tema Ke Pasutri Siska Dan Lili Biso Jangan Tidur Jangan Mengedupkan Mata Lihat Terus Kemabaran Mereka Berbuat Ya Kata Putranya Itu Ada Di Sebenarnya Banyak Kali Pertanyaan-pertanyaan Yang Belum Tuntas Saya Jawab Jadi Akan Jawab Pasutri Ya Kan Termasuk Pertanyaan Anda Saya Bisa Saja Tunggu Jawabnya Bisa 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 Tapi Saya Tidak Akan Securang Itu Saya Bisa Curang Dari Lahir Sudah Tidak Bisa Curang Jadi Gini Artinya Betul Itu Doanya Anak Saya Masih Ada Panggilan Tapi Tapi Harus Dipilah Namanya Kan Anak Dulu Ketika Saya SMP Juga Dipacok Eh Bahasa Indonesia Nya Bukan Dipacok 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 Eh Kamu Dapat Salam Dari Si Ay Cantik Banget Dia Tapi Saya Malu Hal Mal Dan Tapi 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 Belum Sampai Belum Berani Gitu Nah Ini Saya Rasa Eh Kamu Jadi Roma Sudah Benar Dan Hati-hadinya Siapa Tahu Yang yang tau makhluknya bukan romonya tapi maksudnya gitu plus dilambari dengan doa ya saringan kata semua memang yang punya panggilan itu siapa dalam artian doa mohon panggilan bukan berarti Tuhan jadikan anak saya romo atau malah orang bilang kalau kalau kau berkenan panggilan dia kalau Tuhan berkenan nanti gambarnya kita tidur gambarnya kita tidur kita mundur sambil sekalian pulang ya ini kan kita tapi berlihat terlalu jauh kita pulang kembali kesini ini dia, hai ini dia hai Tuhan berkenanlah kau menumbuhkan panggilan kau menganugerai panggilan ini benih itu kan bahwa ini saya suka gambarnya ini kan benih mohon-mohon panggilan kalau kau berkenan atau kalau anda yakin sepertinya masih ada panggilan terjadilah menurut kehendakmu seperti kehendak ya tepat itu tapi ini saya baru menjawab super 0,05 itu jawaban lebih lengkap kak sutri siska dan ini pasti lebih jos maka jangan kemana-mana ya jangan pulang duluan seperti saya besok pulang duluan jangan dicontok kira-kira kejawab enggak memang memang sengaja tidak sengaja ACPR Pak Setri Siska dan ini ikut dulu ya baik baik Bapak Ibu maaf ini pertanyaan saya menutup terakhir ya dan kita setelah 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 baik terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu juga sesinya tadi kita akan menutup rangkaian masalah hari ini dengan doa malam bersama dengan teman-teman postulan kita akan ibadah malam di kapel di kapel lalu pengumuman untuk besok pagi besok pagi teman-teman adik-adik yang ada yang tidur di sini akan bersama berdinamika bersama para postulan kemudian yang di biara kanak besok pagi kita setelah tujuh akan sarapan di biara kanak akan sarapan di biara kanak kemudian setelah jam 7.15 kita akan berangkat lagi ke sini itu sudah dengan kompor ibu adik-adik jadi acara di sini sampai siang dan siang itu langsung pulang ke rumah tidak kebaikan ke biara kanak gitu jadi besok jam setengah tujuh sarapan lalu jam 7.15 mereka ke sini berikut sudah kamar bersih kompor sudah di bawah begitu sih ya sekarang silahkan untuk menuju ke kapel terima kasih tete tiga tete Terima kasih.